Karena saya gak sudi tidur sama kamu. Mengerti? Arsi. Sayang, pesan ibu sebagai istri, kamu berkewajiban patuh kepada suami. Kamu harus banyak bersyukur sama apa yang sudah diberikan oleh suami. Dan bersabar atas semua kekurangannya. Jangan lupa, kamu juga harus menjaga kehormatan suami. Karena istri itu adalah pakaian suami. Begitu juga sebaliknya, suami adalah pakaian untuk istrinya. Iya, ibu. Arsi ngerti. Insya Allah. Insya Allah. Arsi janji akan selalu ingat nasihat ibu. Untuk bisa menjadi istri yang baik. Insya Allah. Bismillah. Ibu akan selalu mendoakan kamu. Insya Allah kamu sama apa ya, nak? Iya. Arsi pamit dulu ya, bu. Dias. Iya. Kakak pamit dulu ya. Iya kakak. Sebenarnya aku tuh sedih sih, kalau kakak pergi, ninggalin aku sama ibu. Tapi aku senang juga sih, karena kakak nikahnya sama orang kaya. enggak. Kakak pamit ya. Bu. Iya. Eh kakak, tunggu. Boleh bagi duit enggak kak? Buat aku sama ibu, untuk kebutuhan sehari-hari. Kan kakak udah gak tinggal sama kita lagi. Kan udah tinggalnya sama orang kaya. Masa kakak tega, ninggalin aku sama ibu di rumah gak ada duit? Segini cukup. Segini cukup. Ini mah cukup banget. Makasih ya kakak Ipark. Aksi. Yuk. Bye bye. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dias, kamu nih apa-apaan sih? Bikin malu aja. Ya gak apa-apa dong gue, yang penting dapet duit. Suka malah sih. Ternyata bukan cuma kamu. Adiknya juga. Sama-sama matrik ya. Kamu itu siapa sih? Kadang marah, kadang baik. Mau kamu itu apa? Saya cuma jaga sikap saya, depan papa saya, depan keluarga kamu. Sebagai suami yang baik, yang menyayangi istrinya. Gak lebih dari itu. Tegak kamu. Tegak kamu. Bukannya kamu yang lebih tega. Kita baru jenikah, bahkan belum sampai rumah. Dan adik kamu udah berani-beraninya minta duit. Dan saya yakin, yakin saya yakin-yakinnya. Hari ini adik kamu, besok ibu kamu, lusanya, mungkin saja ada paman kamu, bibi kamu yang juga akan meminta-minta duit sama kamu. Iya, dengan alasan kebutuhan keluarga lah, apalah. Kamu boleh benci aku. Tapi kamu jangan jelek-jelekin keluarga aku. Terutama paman dan bibi, yang kamu gak tahu mereka. Yah, yang namanya ibu aja, atau gak jauh dari pohonnya, Arsi. Yang pasti, mereka gak ada hubungannya sama kita. Dan aku janji, tidak akan pernah merengek meminta uang ke kamu, untuk kebutuhan ibu dan adik aku. . . . . . Gnabok. Mari, Silahkan masuk. Iya, pak. Maaf. Dendraja memang karakternya seperti itu. Kadang-kadang, Yang moodnya naik turun. Gak apa-apa, Pajamai. Mari, silahkan. Silahkan. Eh, non-Arsi. Nyonya Arsi, maaf ya. Sumi gak bisa datang di pernikahannya. Soalnya Sumi harus nyiapin rumah ini buat pengantin baru. Di Sumi saya masih sama kok. Ya beda dong. Dulu kan Nyonya Arsi tundangan sama Den Rama. Lah, sekarang sudah menikah sama Den Raja. Jadi ya cocok kalau dipanggil Nyonya. Sumi kira Nyonya Arsi gak bakalan jadi bagian dari keluarga ini. Eh, ternyata Nyonya Arsi turun ranjang. Emang ya kalau misalkan udah nasib baik itu gak akan pernah bisa dirubah. Sumi, Sumi. Yuk, ambil barang-barang di mobil yuk. Bantuin ya. Eh, Nyonya. Eh, saya angkatin koper dulu ya. Saya tinggal, non. Masih-masih. Masih-masih. Pajamai! 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 Eh, gak salah. Gak salah, gak salah apaan sih? Kok bisa-bisanya ya? Den Raja mau nikahin calon istrinya Mas Rama. Kamu tuh gak boleh begitu. Kita ini disini cuma jadi pesuruh. Gak boleh kamu ikut campur sama urusan majikan. Dosa gibah aja. Gak boleh. Gak yakin bakalan langgeng dan lama. Pajamai! Pajamai! Lah, kok masih disini sih? Kamar saya dimana ya, Bi Sumi? Hah? Gimana sihnya? Suka pura-pura gitu deh. Ya, tidur di kamarnya Den Raja lah. Kan sudah suami istri. Ayo, Sumi anterin ke kamarnya Den Raja. Ayo! Pasti Den Raja udah nungguin loh. Ayo! Ayo! Nah, ini kamarnya Den Raja. Kok pernyonya Arsi Sumi tarok disini ya? Bi Sumi mau kemana? Ya Sumi mau ke dapur lah. Masa Sumi mau ngeliatin pengantin baru? Nanti Sumi kepengen lagi. Cuman gak ada lawan. Permisi ya Nyonya. Ayah. 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 Hei, siapa suruh ngomong sini? Bisumi suruh aku tidur di sini. Ini bukan rumah Bisumi. Jadi dia nggak bareng ngatur-ngatur di sini? Dia nggak salah kok. Kan memang kita suami istri. Oke, kamu boleh tidur di sini. Tapi dengan syarat, kamu tidur di bawah dan saya akan tidur di ranjang sendirian. Kenapa? Karena saya nggak sudi tidur sama kamu. Mengerti? Kenapa ngeliatin saya begitu? Nggak suka sama aturan saya. Kenapa bongong? Ini aturan saya. Ini rumah saya. Mending sekarang kamu ganti baju deh. Bau kamu udah mencemari kamar saya soalnya. Aku ganti baju di sini. Kamu lihat tadi ada pintu masuk di depan. Sebelah kirinya ada kamar mandi. Eh, berburan, berburan. Ayo, sana, sana, sana. Sari. Sari, 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 sari. Raja keliatan banget bencinya sama aku. Apa aku sanggup bertahan jadi istri raja selama seratus hari? Aku sayang sama ibu dan Rama Aku gak boleh kecewain mereka yang udah nitipin aku ke raja Meski cuma seratus hari Aku akan berusaha tetap menjadi istri yang baik buat raja Meski raja gak menginginkan aku Demi menunaikan janji aku sama Rama, ibu dan Allah Bapak siapa ya? Maaf ibu, saya lagi nyari alamat atas nama Dias Savitri Dias? Dias? Ya bener pak, ini rumah saya Ibu, ini maksudnya apa? Ibu denger tadi kamu beli semua barang-barang ini Aduh bu bentar deh, Dias mau nge-vlog dulu Tapi jawab dulu ibu, kamu punya uang dari mana sebanyak ini? Ini barang-barang kan pasti harganya mahal Ya Dias gak bayar pake cash kok, pake pay letter Nanti siapa yang bayar? Pake pay letter kamu Lagipula kenapa sih kamu ini gak bilang sama ibu kalau beli-beli barang segini banyak pake pay letter Kamu kan harus tau kemampuan kita Nanti gimana bayar, ibu gak sanggup bayar semua ini Ibu, bukan ibu yang harus bayar Terus siapa? Ya Kak Arsy lah Kan suaminya orang kaya, kalo bayar kayak gini mana kecil buat mereka Ya Allah, astagfirullahaladzim Dias Kamu ini apa-apaan sih beli-beli barang segini banyak Kalo ujung-ujungnya kamu minta Kak Arsy yang bayarin Lagipula gak bagus kalo sampe Kak Arsy minta suaminya untuk bayarin pay letter kamu Ibu sayang, udah bu hidup ini cuma sekali Kita harus manfaatkan situasi Lagian nih ya bu, emang ibu gak malu apa kalo misalnya nanti Kak Raja nginep di rumah Terus dia liat sofa, tempat tidur semuanya itu Udah busuk banget, malu dong bu Lagian masih mendin, Dias belinya barang-barang Tadinya Dias mikir loh, mendingan Dias minta uang Terus kita kontrak rumah yang lebih besar lagi, yang lebih mewah gitu loh bu Astagfirullahaladzim Dias Ibu bener-bener gak suka sama pola pikir kamu Yaudah ah bu, nanti aja dibahasnya ya bu Dias mau ngelanjutin nge-vlog, nanti momanya udah ilang loh Hai guys, kembali lagi sama aku Eh, Papa, tolong ya diangkatin masuk Iya, hati-hati aja sampe lecet Tuh guys, aku sengaja pesannya warna abu-abu sofanya Biar netral gitu loh Iya silahkan Iya, hati-hati ya Pak Bisung nih Eh, nyonya Arsi Arsi aja panggilnya Gak enak lah Nyonya Arsi kan istrinya majikan saya Ya udah, non aja panggilnya deh Kayak merasa berat aja gitu dipanggil nyonya Ini aku aja yang bawa ya Jangan non, ini tuh tugasnya ART Non Arsi kan udah jadi nyonya di rumah ini Udah gak apa-apa, daripada aku cuma diem-diem aja Udah gak apa-apa, aku aja Udah gak apa-apa, aku aja Udah gak apa-apa, aku aja